Intro Kita akan memaksanakan seberapa kasus yang berhasil diwetak Yang pertama, pengungkapan kasus di Nabiana curhat pencurian dengan pemberatan Terasal dari 3 LB, kemudian LB beserta, DPO Waktu kejadian, hari Senin tanggal 20 April 2020 Diketahui sekitar pukul 3 WIB di depan wangi di dalam rumah milik korban EMA Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Diketahui pukul 3.30 di dalam rumah tidur rumah korban EMA Yang ketiga, hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Untuk waktu sama dan tempatnya sama Tulangi, diketahui pukul 3.30 di dalam kamar tidur rumah korban Z Untuk korban, ada dua yaitu Inisial MA, laki-laki, lahiran Semenap tahun 28 Alamat Busun Arislao, Desa Benaresa Timur, Kecamatan Ratna, Kabupaten Semenap Yang kedua, inisial M, laki-laki, lahiran Semenap tahun 64 Kerjaan petani, alamat Busun Barat Reket, RT3 RW1, Desa Erabu, Kecamatan Ratna, Kabupaten Semenap Oh, ini ada satu lagi korbannya, ini sel Z Laki-laki, Semenap Ini barang bukti, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Yaitu Satu buah tas warna putih tulang merek Nemlock Satu buah tas warna merah merek Vivitong Satu buah tas warna hitam Satu buah kotak peliasan warna coklat Satu buah kotak peliasan warna merah Satu buah dosbuk handphone merek Huawei Kemudian Satu unit HP merek Vivo Warna royal blue Ada pun protologisnya Berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengetahui terhadap Keberadaan dari pelaku yang berinisial A Yang merupakan DPO Terkait kasus pencurian dengan pemberatan berupa Barang, uang, handphone, tas, periasan emas Di dalam rumah korban inisial M, A Dan juga pencurian di beberapa TKB lainnya Di wilayah hukum korisional sebanyak 3 kali